Intro Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga tubuh tetap sehat. Misalnya dengan berolahraga ataupun menjaga kandungan nutrisi yang masuk di dalam tubuh. Juga dengan pola makan yang baik dan tepat. Nah biasanya orang melakukannya dengan diet. Ada dua hal yang harus anda perhatikan pada saat melaksanakan program diet. Yang pertama adalah konsistensi dan yang kedua adalah jenis makanan yang anda akan makan. Nah kira-kira apa sih makanan yang cocok yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang sedang melakukan program diet. Untuk memenuhi kebutuhan akan karbohidrat, kamu bisa menjatuhkan pilihan pada beras merah yang kaya akan serat. Nasi merah bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol buruk, memperlancar pencernaan, dan mengenyangkan lebih lama. Serta dikenal mengandung zat yang baik untuk meningkatkan hormon pertumbuhan. Berikutnya ada juga roti gandum yang merupakan sumber karbohidrat kompleks kaya serat yang memiliki manfaat yang sama dengan nasi merah. Yaitu mampu menjadi pilihan sumber karbohidrat saat diet. Pilihan selanjutnya kamu bisa mengkonsumsi oatmeal. Makanan olahan gandum ini bisa menjadi pengganti nasi atau kentang. Oatmeal merupakan sumber energi yang tahan lama dan variasi sajiannya bisa dengan menambahkan buah ataupun daging. Selain menu-menu pemenuh karbohidrat, kita juga harus tetap memenuhi kebutuhan akan protein. Daging ikan tuna mengandung protein yang berkualitas tinggi, serta kandungan vitamin dan mineral di dalamnya sangat baik untuk dikonsumsi demi menjaga kesehatan. Sumber protein lainnya adalah putih telur. Putih telur yang direbus kaya akan nutrisi baik bagi tubuh untuk memenuhi kebutuhan akan protein. Kandungan telur ayam mampu membentuk jaringan ototubu dengan sempurna, sehingga cocok bagi mereka yang sedang menjalani program diet dan pembentukan masa otot. Setelah beragam jenis makanan tadi, imbangi juga menu sehatmu dengan sayuran seperti brokoli. Jenis sayur ini dipercaya mampu melepaskan lemak jenuh asal olahannya tepat. Cukup direbus atau dijadikan sumber. Selain itu, padu padankan dengan minuman yang mampu mengikis lemak dalam tubuh, teh hijau. Kandungan zat di dalamnya dapat bekerja membakar lemak dan kalori lebih banyak. Masih ada lagi nih jenis buah yang masih dianjurkan untuk diet, seperti apel. Buah berasa manis ini bisa menjadi pengganti cemilan-cemilan manis yang mampu menggaguh pula dietmu. Buah ini cukup rendah kalori, lemak dan sodium, serta kaya akan serat. Kenapa ya kalau setiap kali kita melakukan diet, banyak sekali saran kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Ternyata alasannya karena makanan yang kaya serat itu lebih mudah dicerna. Dan selain itu juga kita bisa menghemat kalori yang masuk di dalam tubuh. Nah selain buah-buah yang sudah saya jelaskan tadi, ada satu jenis buah yang begitu populer dan favorit kalau sudah melakukan diet. Pisang. Buah kaya manfaat ini ternyata menjadi salah satu menu diet yang populer di Jepang. Dikenal dengan morning banana diet. Dikembangkan oleh Sumiko Watanabe dan suaminya Hitoshi Watanabe yang berhasil menurutkan berat badan sekitar 6 kilo dalam sebulan. Pembagian diet ini menjadi menu sarapan, menu makan siang dan menu makan malam. Saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya ketika sedang diet. Ada dua hal yang sulit sekali saya hindari. Yang pertama yaitu konsistensi dan yang kedua itu menghilangkan snack time. Apalagi snack-snack yang manis seperti coklat, agak susah ya. Tapi ada beberapa snack yang bisa saya rekomendasikan untuk Anda yang sedang melakukan diet. Kacang sangat kaya akan serat yang berfungsi sebagai antioksidan. Mampu mengatur kadar gula darah. Kamu bisa menambahkan kacang dalam menu cemilan tapi gak lebih dari 100 kalori ya. Kacang yang dianjurkan untuk diet adalah kacang tanah, kacang mete, kacang kedelai, almond dan walnut. Hindari minyak dalam pengolahannya. Sembilan yang kedua adalah popcorn. Makanan yang identik sebagai teman seti yang menonton bioskop ini aman untuk diet kamu. Kandungan lemak pada popcorn tidak banyak. Serta terdapat kandungan berbagai vitamin dan serat yang baik untuk tubuh. Saat menjalani program diet mungkin banyak yang menyarankan untuk menghindari berbagai jenis es krim yang banyak mengandung susu dan gula. Nah saat diet kamu sebenarnya masih bisa menikmati low fat ice cream yang rendah lemak dan rendah kalori sehingga tidak mengganggu program diet yang sedang dijalani. Ada juga dark chocolate yang bisa menemani hari-hari kamu. Coklat jenis ini menjadi solusi bagi pecinta coklat yang sulit meninggalkan meski on diet. Kandungan gula dan lemaknya lebih sedikit dibandingkan coklat jenis lainnya. Selain itu banyak juga manfaat dari dark chocolate yang bisa kamu rasakan. Seperti mampu memperlancar siklus darah, melindungi kulit dari sinar UV, dan mengandung zat yang berguna untuk mengatur kadar gula dalam tubuh. Selain itu, makanan lain yang bisa menjadi cimilan sehat saat diet adalah agar-agar. Tekstur agar-agar yang kenyal dengan kandungan serat tinggi akan cukup mengenyangkan Anda. Semungkus agar-agar yang biasa berada di pasaran hanya mengandung sekitar 10 kalori saja. Jika ditambahkan gula sesuai dengan tekanan kebutuhan atau buah-buah sesuai dengan variasi rasa, hanya akan bertambah hingga 70 sampai 80 kalori saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!